Tiga Mutiara Mustika Jilid 1. Puncak Kejayaan Ilmu Silat di Tiongkok ialah antara seabad sesudah pendudukan buah anjing, kala itu ilmu silat dari berbagai cabang dan golongan sudah banyak mengalami perubahan dan perbaikan-perbaikan, di daerah Hyuian, kini Baisheng, dan Kanglam, daerah selatan sungai Yangtse, tidak sedikit kiamhek, pendekar silat, yang muncul dari dunia persilatan, mereka secara diam-diam bergerak di bawah tanah dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan buah anjing, tetapi di samping itu juga ada perebutan pengaruh dan pertempuran di antara berbagai cabang dan golongan ilmu silat itu. Cerita ini dimulai pada zaman 2 atau 13 tahun setelah Kaisar Hong Hai naik takhta, ketika itu Ping Song Goh Sem Kui dan Ching Lem Mong Heng Chin Tiong, dua orang raja muda bentukan pemerintah buah anjing sendiri beruntun telah angkat senjata memberontak. Kaisar Hong Hai sendiri telah mengatur siasat untuk menggempur pemberontakan itu, ia mengangkat pangeran Lir Kim sebagai Ping Lem Ching Goh Chiang Kun atau Panglima Besar Penggempur Keselatan dan Pengamanan Terhadap Pemberontak, kira-kira seperti komandan operasi militer pada zaman sekarang. Di samping itu, ia juga mengirim berbagai pasukan dalam jumlah besar yang dipimpin oleh Panglima-Panglima Kepercayaannya yang lain untuk menduduki Heng Chiu dan Gak Chiu. Demikian juga jeneral-jeneral lainnya memasuki Han Tiong dan Ho Kian sehingga merupakan garis pengepungan. Di sisi lain, ia mengambil tindakan hukuman mati terhadap semua bawahan dan sanak famili dua raja muda pemberontak itu yang tinggal di kota raja. Karena tindakan Hong Hai tersebut, seketika seluruh negeri menjadi gempar. Sesudah mengalami pertempuran selama setahun, gerakan tentara boan ternyata berhasil dengan baik, karena tak tahan oleh berbagai pukulan yang dialaminya, tak lama kemudian Goh Seng Kui meninggal. Cucunya, Goh Sebuan, kemudian diangkat oleh bekas bawahannya untuk menggantikan kedudukan Seng Kakek, dan terus bertahan melawan tentara boan di daerah Olem. Di pihak lain, Heng Chin Tiong yang berkedudukan di Ho Kian telah bekerja sama dengan The King yang pada waktu itu berkedudukan di Taiwan, mereka merongrong pemerintahan boan dari berbagai penjuru pantai, tetapi tak urung mereka pun terkepung hingga terpaksa bertahan di suatu daerah yang sempit dan terpencil. Karena pengaruh kerusuhan di tahun-tahun itu, di Provinsi Kangsei, Olam, Oupak dan lain-lain, maka banyak kaum gagah perkasa dari Kangong, pengembara, pahlawan dari berbagai perkumpulan gelap dan tidak terkecuali pula golongan agama dan partai-partai liar yang mengambil kesempatan itu untuk memperkeruswasana. Mereka menghadang dan merampas bahan-bahan makanan serta menggempur pasukan pemerintah secara mendadak, bahkan banyak pula yang berkeliaran merampok sini dan menggarong sana. Panglima Besar Pasukan Bu Anjing, Pangerang Lirkim, mengetahui bahwa sisa-sisa pasukan pemberontak belum dapat dibersihkan seluruhnya, maka ia menggunakan kesempatan itu untuk menarik sebagian tentaranya guna menyapu gerakan melawan Bu Anjing di berbagai daerah itu. Siapa saja asal dicurigai, tanpa ampun lagi segera ditangkap, lalu dipenjarakan atau dibunuh. Pejabat-pejabat militer bangsa Bu Anjing memang mempunyai pedoman, daripada musuh lolos, lebih baik salah membunuh atau bunuh dahulu perkara belakangan. Secara kejam tidak sedikit rakyat bangsa Han yang sudah terbunuh, dan mereka mati penasaran, jiwa manusia dipandang seperti jiwa binatang belaka. Di daerah selatan Kangsai, sekitar kabupaten Hinkok dan Itoh, terkenal dengan pegunungannya yang bertanah tandus dan miskin. Karena hari-hari yang dilewati dalam suasana kacau dan musim paciklik pula, maka tak tahan lagi oleh siksaan kelaparan dan kedinginan, rakyat dipaksa ke jalan. Yang susat, mereka menghimpun dan memperkuat pengaruhnya sendiri-sendiri, diantaranya termasuk gerombolan dari golongan agama dan partai-partai liar yang paling kuat. Waktu itu justru yang berkedudukan di Kangciu, ibu kota Provinsi Kangsai, ialah Bok Chan, terkenal sebagai manusia yang kejam dan suka membunuh, sampai-sampai bawahannya pun ikut-ikutan ketularan kesukaan atasannya itu. Tiap hari pasti ada tawanan-tawanan dalam jumlah besar yang dibunuh di atas bukit, di jalan raya pun seringkali terlihat maya tawanan yang dibuang dalam jumlah banyak. Pada suatu hari di jalan raya Itoh, ada sepasukan kecil tentara dengan menggiring serombongan tawanan sedang menuju ke Pohang Nia, Bukit Pohang. Di antara rombongan tawanan itu terdapat laki-laki dan wanita, bahkan diikuti juga dengan anak-anak, jumlah seluruhnya ada kira-kira belasan orang. Dari jauh terlihat bagaikan mayat hidup yang berjalan lewat dengan menyeret langkahnya yang berat. Kebanyakan dari tawanan laki-laki itu tanpa mengenakan baju atau setengah telanjang hingga deretan tulang-tulang iga mereka tertampak dengan jelas, sedang tawanan wanita bermata cekung sakin kurusnya, pakaian mereka pun begitu kotor melebih pengemis yang paling kotor sekalipun. Dengan kaki telanjang tanpa sepatu, mereka berjalan di atas jalanan pasir tandus yang tak berumput itu, karena panggangan sinar matahari yang panas terik, kaki mereka menjadi lecek berair, lidah mereka melelet dengan nafas memburu seperti anjing kehasan, tetapi di mana mereka lewat tak ada sebatang rumput pun yang tumbuh saking keringnya, apalagi untuk mencari metu air. Pengiring tawanan ini adalah sebarisan kecil serdadubo anciu, mereka tidak paham bahasa hon. Pemimpinnya seorang opsi rendahan yang berkumis hitam tebal, tiada hentinya dia mengusap keringatnya yang bercucuran sambil duduk di atas kudanya, meskipun dia bertopi lebar untuk mengalingi sinar matahari, tetapi dia masih merasa seperti berjalan di tepi gunung berapi saja, beberapa kali dia harus mengambil gendul berisi air dan ditegukan ke mulutnya. Tiba-tiba di antara rombongan tawanan itu terdengar suara jeritan, beberapa orang serdadu yang membawa golok besar dan berjalan di depan segera berian ke bagian belakang. Ternyata seorang wanita setengah umur yang berkaki kecil di antara para tawanan itu mendadak jatuh pingsan, di sampingnya seorang gocah perempuan berumur sekitar 7 atau 8 tahun sambil berlutut sedang berteriak-teriak memanggil ibunya dan kedua tangannya tiada hentinya menggoyang-goyang tubuh wanita tadi. Dalam pada itu, dari rombongan itu seorang laki-laki yang kakinya masih menyeret borgo yang kuat dan berat datang menghampirinya, waktu menyaksikan wanita yang pingsan tadi, tak tahan lagi beberapa tetes air matanya mengalir. Eng ma, ibu eng, mengapakah kau tanyanya? Tetapi sudah tentu tak mungkin terdengar oleh wanita itu. Tiba-tiba suara pecut kulit berbunyi, punggung si lelaki tadi telah kena sekali cambukan, serdadu boan ciu yang menggiring di samping mereka sedang mencaci maki dengan bahasa mereka. Karena terkena cambukan itu, lelaki tadi tersungkur di pinggir jalan, beberapa kawan setawanan yang berusia lebih muda lekas maju membangunkan laki-laki itu, bagaikan serigala menyalak, lelaki tadi sesambatan tanpa bisa mengeluarkan air mata lagi, tiada hentinya ia menoleh memandang wanita yang sedang pingsan itu. Opsir bangsa boan ciu itu segera memerintahkan bawahannya untuk menyerap bangun wanita tadi dan matanya dijelikan untuk diperiksa, serdadu yang diperintah itu terlihat menggileng kepala dan entah apa yang dikatakannya, setelah mendapat perintah sekali lagi, segera ia mengangkat goloknya, dan memenggal kepala wanita itu, seketika tubuh wanita itu pun terguling. Bocah perempuan tadi menangis melolong sambil berjingkrakan, sedang lelaki yang di depan tadi mendadak berhenti sesambatan, ia mendongak memandang dengan sepasang matanya yang merah berapi karena gusarnya kepada Opsir berkumis itu. Setelah dekat maghrib, rombongan mayat berjalan yang kehilangan kemerdekaan itu baru sampai di suatu sungai kecil di bawah bukit, Opsir berkumis segera memberi komando, semua orang lantas berhenti di situ. Serdadu-serdadu Boanciu begitu melihat air sungai langsung berlarian saling mendahului untuk minum sekenyang-kenyangnya. Seorang tawanan juga seperti kesetanan berlari hendak minum, tetapi segera ia dipapaki dengan sebuah cambukan hingga jatuh menggelongsor, batok kepalanya tertumbuk batu besar di pinggir jalan hingga pecah dan otaknya berantakan, sebaliknya serdadu-serdadu Boanciu tertawa terbahak-bahak dan menendang ke samping mayat tawanan itu, kemudian mereka membentak memerintahkan semua tawanan untuk berjongkok. Setelah Opsir berkumis tebal itu sudah cukup mengasoh, barulah ia memperkenankan beberapa anak dari rombongan tawanan itu untuk minum di tepi sungai. Di tepi sungai penuh dengan tumpukan batu yang sudah berlumut dan licin, seorang anak mencoba merangkak ke atas sebuah baru, dengan tengkurap ia merauk air dengan tangannya, karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjungkal ke bawah. Sungai kecil di pegunungan itu walaupun dangkal, tetapi anak kecil yang terjerumus masuk bisa tenggelam juga. Bocah yang terjerumus tadi muncul dua kali ke atas permukaan air dan kemudian kerupukan di dalam air. Serdadu boan yang berdiri di tepi sungai bukan saja mereka tidak lantas menolong, sebaliknya mereka malah merasa geli dan tertawa terpingkal-pingkal. Tiba-tiba terdengar suara pelung, ada orang telah terjun ke dalam sungai, dengan sekali gerakan orang itu berhasil menolong bocah yang terjungkal ke sungai tadi dan terus merangkak naik ke atas sebuah batu. Waktu semua orang menegasi, penolong itu ternyata bukan lain ialah bocah perempuan yang kehilangan ibunya itu, rambutnya yang basah kuyuk makin menunjukkan sepasang matanya yang hitam bundar dan tampak menarik. Melihat kejadian tadi, si Opsir berkumis hitam tebal hanya tertawa cekikikan, entah tertawanya ini sebagai pujian terhadap keberanian bocah perempuan tadi atau mungkin tertawa tanda setuju dengan bawahannya yang tadi hanya berpeluk tangan saja melihat bahaya yang menimpa seng bocah. Kemudian ia maju menarik bangun kedua tawanan cilik tadi, sesudah itu ia memberi tanda memperbolahkan para tawanannya yang sudah hampir mampus kehasan itu untuk minum. Sudah tentu bukan main girangnya para tawanan itu, seakan-akan ikan mendapatkan air. Mereka merendam kepala ke dalam air sungai dan minum sepuasnya. Pada waktu itu juga, beberapa serdadu di antaranya seperti telah menemukan sesuatu, mereka berteriak-teriak menuju ke atas bukit. Kiranya dari jalanan kecil di atas bukit itu ada dua orang dusun sedang berjalan mendatangi, waktu mereka melihat ada serdadu boan, segera mereka mengkerut menyembunyikan diri ke belakang batu-batu besar pegunungan yang banyak terdapat di situ. Dengan sebuah bentakan, si Opsir berkumis itu memburu dengan golok terhunus, dalam sekejap saja ia telah dapat meringkus kedua orang tadi, ternyata kesemuanya adalah kakek-kakek yang sudah berusia lebih dari setengah abad. Kepala mereka memakai caping, berbaju kain kasar dan bercelana pendek piru yang sudah compang-camping penuh tambalan di sana-sini. Tangan mereka menjinjing makul dari Bambu yang sudah bobrok berisikan penganan berbentuk bundar terbuat dari jagung, dan ada pula tempurung yang berisi madu tawon. Waktu Opsir itu memerintahkan menggeledah tubuh mereka, namun sudah tidak menemukan sesuatu barang lain lagi. Sementara itu kedua kakek telah berlutut memohon ampun. Opsir berkumis mengambil penganan dari jagung itu, ia meremas beberapa di antaranya untuk diperiksa dan segera dibuangnya ke tanah. Seperti khawatir kehilangan sesuatu, si kakek menjemput penganan yang dibuang itu. Si Opsir mengamati mereka, tetapi tiada sesuatu yang mencurigakan, ia memandang pula madu tawon yang ada di dalam bakul, tak tahan lagi ia mengulur tangannya dan merebutnya, kemudian ia menendang mereka agar pergi. Kena ditendang dan roboh, dengan menahan sakit kedua orang tua itu kemudian merangkak bangun dan setindak demi setindak lantas berlalu. Melihat mereka sudah pergi, si kumis mengulur jarinya dan dicelupkan ke dalam madu tawon yang berada dalam tempurung itu, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya, agaknya rasanya manis enak, lantas ia perintahkan juga pada serdadunya agar mengambil air bening dengan wadah semacam tempurung, lalu ia mencampurkan sedikit madu terus diminum. Serdadu-serdadu Bo Anciu itu melihat obsirnya minum dengan bernapsu dan terlihat nikmat sekali, mereka menjadi menggiler, memang saat itu suhu udara terlalu panas, mereka tentu ingin membasahi sedikit tenggorokan mereka dengan madu tawon itu juga. Susah payah mereka menanti dengan tidak sabar, baru sejenak kemudian tertampak si kumis melambaikan tangannya, maksudnya tentu akan diberikan kepada mereka untuk dibagi rata, maka tanpa perintah untuk yang kedua kalinya secara beramai-ramai para serdadu itu segera menyerbu tempurung madu dan saling berebutan. Keruan saja dalam sekejap madu tawon itu sudah tak tersisa setetes pun. Seng Surya telah tenggelam ke barat, rombongan orang-orang itu pun tiba di suatu tempat yang agak tinggi, dari jauh mereka melihat ada asap mengepul, ternyata di depan mereka terdapat sebuah dusun yang disebut BHO Tau Cun. Si kumis tadi mengeperak kudanya mendahului berjalan, tetapi sekonyong-konyong terdengar kudanya meringkit, dan si kumis terguling jatuh. Waktu serdadu bawahannya bermaksud mendukungnya bangun dan memeriksa, terlihat matanya mendelik dan dari mulurnya keluar busa. Keruan saja seluruh rombongan menjadi gempar oleh kejadian yang mendadak itu. Wakil pimpinan rombongan segera memerintahkan mengawasi semua tawanan, tetapi dalam sekejap itu pun ia sendiri merasa kepalanya pening dan tak tertahankan lagi. Ia masih sempat memandang bawahannya, namun serupa saja, serdadu-serdadu itu pun pada roboh terguling bergelimpangan, terang mereka sudah terkena obat tidur. Dalam pada itu dari belakang tanah tinggi itu terdengar ada suara tertawaan orang yang terbahak-bahak, menyusul mana lima atau enam orang laki-laki muncul, dua orang kakek yang tadi didepak pergi termasuk di antara mereka, yang berjalan di depan adalah seorang laki-laki tegap setengah umur, tangannya menceka golok, kepalanya memakai ikat kain hitam, kedua lengannya telanjang, secarik angkin merah mengikat di pinggangnya dan kakinya memakai caweh, semacam sepatu sandal terbuat dari lumput, dipakai oleh rakyat petani di musim panas. Setelah berhadapan dengan rombongan tawanan itu, laki-laki tegap tadi memandang ke arah rombongan tawanan itu, agaknya seperti hendak mencari seseorang di antara mereka. Melihat lelaki tegap itu, si bocah perempuan tadi segera berlari. Mendekat sambil berseru, teng siok-siok, Ia, ayah, berada di sana lalu tangannya yang kecil menunjuk ke arah tawanan yang diborgol dan bermata merah berapi tadi. Laki-laki tegap itu pun segera menghampirinya sambil menyelipkan goloknya ke ikat pinggang, ia merangkul orang itu sambil mencucurkan air mata. Oh, teg, jiko, kau telah disiksa sampai begini rupa, hingga aku hampir tak mengenalimu lagi katanya kemudian dan terus saja ia melolos goloknya lagi untuk merusak borgol dan rantai yang berada di rubuh orang itu. Sementara itu, kawan-kawan yang datang bersamanya dapat merebut semua toa-toa atau golok besar dari para serdadu boanciu, bagaikan memotong semangka dan merajang sayur, dalam sekejap saja mereka sudah membereskan semua serdadu musuh. Hai, saudara-saudara tiba-tiba orang yang dipanggil pek jiko tadi berseru. Ringkus dulu si anjing berkumis itu, jangan biarkan ia mampus secara begitu mudah. Laki tegap itu segera menjawab dan ia maju sendiri untuk meringkus si opsir berkumis tebal itu. Dalam pada itu jalan besar itu tertampak telah didatangi pula serombongan orang. Jiko, jangan kaget, mereka adalah saudara-saudara sekampung, seru lelaki tegap si teng itu sambil berpaling waktu melihat ada serombongan orang lain yang datang lagi. Tidak berselang lama, rombongan yang baru datang itu telah tiba pula, mereka semua membawa arit, pacul dan kampak sebagai senjata, di samping itu mereka membeka pula sedikit makanan. Dari rombongan yang baru datang itu, sekonyong-konyong seorang anak laki-laki kurus jangkung berlari-lari ke depan si bocah perempuan tadi sambil memegang kencang kedua tangannya. Engkoh, kau tentu telah menderita, kata anak laki-laki itu. Tadi aku akan datang terlebih dahulu bersama mereka, tetapi dia tidak mengizinkan, kemudian tanpa menghiraukan lagi pandangan match orang banyak, ia menarik bocah perempuan itu ke samping bakul yang berisikan makanan, melihat itu dia terus bungkam tanpa berkata-kata, setelah ia mengamat-amati, barulah ia tahu bahwa mukanya telah basah dengan air mata. Hi, apakah kau tidak enak badan tanya si bocah laki-laki itu dengan heran? Engkoh menggeleng kepala. Ibuku telah meninggal jawabnya dengan singkat. Karena perkataannya ini, lelaki tegap yang berada di sampingnya pun sampai ikut terkejut. Bagaimana dengan DJI ma? Betulkah dia telah meninggal? Ia menoleh dan bertanya pada orang si pek tadi. Baru kini ia teringat bahwa di antara para tawanan itu memang betul tidak terdapat ibu yang DJI. Saat itu juga di belakangnya timbul suara gedebukan, ternyata orang yang dipanggil sebagai pek jiko itu telah jatuh pingsan saking berdukanya. Dalam keadaan ribut itu, lekas mereka berusaha menyadarkannya kembali. Sementara itu hari sudah gelap, lelaki si teng tadi memberi perintah kepada kawan-kawannya, mereka melucuti semua rantai dan borgo para tawanan dan memberikan mereka masing-masing sedikit makanan, kemudian ia memerintahkan pula mencopoti semua pakaian para serdadu boanciu yang sudah mereka bunuh semua, mayatnya mereka gotong dan dibuang di tempat sepi. Dengan hasil rampasan senjata dan pakaian seragam yang tidak sedikit itu, barulah kemudian mereka kembali ke kampung halaman dalam keadaan gelap. Kiranya di dalam rombongan tawanan buangan itu, orang yang dipanggil Pek Jiko tadi bernama Pek Ting Joan, seorang guru sekolah di Chiyok Gechun, di tepi sungai Bukang, selatan Kangsai. Dalam ilmu sastra, Pek Ting Joan cukup mempunyai dasar yang baik, ia paham pula sedikit ilmu silat. Di Chiyok Gechun atau kampung Chiyok Ge, ia cukup terkenal dan disanjung oleh penduduk sekampung. Dalam kampung Chiyok Ge itu terdapat pula seorang guru silat yang bernama Teng Ling, tidak sedikit dari kalangan muda yang menjadi muridnya. Dengan Pek Ting Joan, dia merupakan satu bun dan satu bu yang membuka sekolah di satu tempat yang sama, oleh karena itu hubungan mereka berdua sangat baik dan rapat. Mereka sama-sama mempunyai jiwa patriot dan darah panas, di waktu senggang bila mereka berkumpul, tentu yang mereka percakapkan ialah soal care bagaimana menghimpun semua pahlawan dan orang-orang gagah dari seluruh negeri untuk bersama-sama bergerak dalam pekerjaan yang maha besar itu. Tidak ada sesuatu yang tak terkabul asal ada kemauan demikian kata peribahasa. Maka selang tidak lama mereka pun sudah mendapatkan banyak kawan-kawan seperjuangan setempat dan bergerak secara gelap. Teng Ling mempunyai seorang putra bernama Hang Ko atau lengkapnya Teng Hang Ko, ia terlahir dengan otak tajam dan romen muka cakep. Istri Pek Ting Joan, Pek DJI Ma juga melahirkan seorang putri dan diberi nama Eng DJI atau Pek Eng DJI, usianya tiga tahun lebih tua dari Teng Hang Ko. Kedua bocah itu masing-masing mengikuti orang tua mereka belajar bun dan bu, ilmu sastra dan ilmu silat, dikala senggang mereka selalu bermain bersama sebagaiman umumnya di kalangan anak-anak. Eng DJI berayah Cendokiawan, sudah tentu soal membaca ia jauh lebih banyak daripada Hang Ko, sebaliknya dalam hal bermain silat, sudah tentu pula ia tak bisa menyamai Hang Ko. Oleh karena itu kalau sewaktu mereka berkumpul, tentu mereka saling menukar pelajaran apa yang sudah mereka dapat, dua sejoli cilik ini meskipun belum mengerti arti cinta asmara, tetapi kalau sehari tak bertemu saja, mereka lantas merasa kesal. Tahun itu, di daerah selatan Kang Sai berjangkit suatu penyakit dan bahaya kelaparan, kaum miskin banyak yang menyingkir ke tempat lain untuk mencari nafkah, akibat dari itu, di sekolah Tengling dan Pek Ting Joan pun tinggal tersisa 2-3 orang murid saja, keruan ongkos penghidupan mereka menjadi persoalan juga, dan justru pada saat itu ada seorang hartawan dari kampung Tiang Sing Suu yang berjarak ratusan li, satu li kurang lebih seperempat kilometer, dari kampung Tseok G, telah menyuruh orang untuk mencari Pek Ting Joan agar ke rumahnya untuk memberi pelajaran beberapa anak muridnya dengan uang jasa yang sangat besar, sudah tentu Pek Ting. Joan menerima tawaran itu dan ia segera berangkat ke tempat yang baru beserta anak istrinya. Istri Tengling sudah lama meninggal, maka pada waktu hendak berpisah, ia hanya membawa putranya, Hang Ko, mereka mengantar hingga jauh. Kedua orang tua itu melihat sepasang putra putri cilik merasa berat untuk berpisah, secara lisan mereka pun berjanji untuk mengikat petali perbersanan. Laut Tse, menurut penglihatanku, sekolahmu pun tak mungkin diteruskan lagi, lalu apa rencanamu selanjutnya tanya Pek Ting Joan. Memangnya Siaw Teh justru hendak mengemukakan kepada Heng Tiang, Sahut Tengling. Beberapa hari berselang, pahlawan dari Hi Ho Tje, Ho A Dje Icun, telah mengajak Siaw Teh ke sana untuk memberi pelajaran silat kepada para bawahannya, aku merasa bisa mendapat kemajuan juga di sana, maka aku telah menerima ajakannya. Apakah yang kau maksudkan Ho A Dje Cucu tanya Pek Ting Joan pula? Orang ini walaupun betul seorang gagah, tetapi kalau laut tak ikut masuk ke dalam gerombolan mereka, kelak kalau pembesar negeri mencium, waktu itu tak mungkin kau bisa kembali lagi tinggal di Ciyok Ge Cun, Jiko, Sahut Tengling dengan tertawa. Keadaan kini kacau balau, jiwa manusia tidak lebih berharga dari jiwa binatang, saya umpama kau hendak menjadi rakyat yang prihatin, toh tidak jarang menjadi korban kaum pembesar negeri yang sewenang-wenang, ditangkap atau dibunuh sesukanya. Kabarnya belakangan ini tidak sedikit yang sudah masuk ke dalam perkumpulan Tianti Hwe dan Pek Lian Kau, kita hendak bercokol di sini, sedikitnya kita harus mendapatkan sandaran yang mempunyai pengaruh, Teng Juan tidak menjawab, ia hanya manggut-manggut saja tanda setuju dengan perkataannya, sambil bercakap-cakap sepanjang perjalanan, tidak terasa mereka sudah berjalan lebih dari belasan Li. Jauh-jauh mengantar, akhirnya harus berpisah juga, biarlah si Yau te kembali saja, harap Jiko dan Titli, keponakan perempuan, bisa menjaga diri baik-baik, ujar Teng Ling akhirnya. Kemudian mereka berpisah dalam suasana haru. Sesudah sampai di Tiang Singsu, Pek Tim Juan memangku pekerjaannya yang baru sebagai guru pengajar dari hartawan Ong Ling. Setelah agak lama ia tinggal di situ, barulah ia mengetahui bahwa Ong Ling sebenarnya ialah pemimpin Pek Lian Kau atau agama teratai putih, sebuah perkumpulan rahasia dengan ajaran ilmu hitam, oleh anggota-anggota dari perkumpulan itu di Kengsei dan daerah selatan, Ong Bing disebut sebagai Tong Tian Kiyu Tejeu atau Dewa Penolong Seluruh Jagat. Ong Bing sebenarnya adalah seorang hartawan yang kaya raya di tempat itu, kekuasaan setempat tergenggam di dalam tangannya, Koh Ting, Centeng, bawahannya saja sudah lebih dari ratusan orang, oleh karena itu pihak pemerintah tidak pernah menyangka dan mencurigai dia sebagai pemimpin besar agama liar itu. Tahun itu kebetulan juga Jing Ting, Kerajaan Boanjing, menggerakkan tentaranya untuk menggempur pemberontakan dua raja muda di daerah Barat Daya, justru daerah-daerah itu sedang diamuk oleh paciklik dan bahaya kelaparan, maka penderitaan rakyat jelata susah untuk dilukiskan, banyak sekali rakyat yang telah diseret oleh tentara Boan dan dijadikan Tian Hu, semacam Romusa. Di daerah selatan Kangsei, kaum Lioklim Hokiat atau orang-orang gagah dari golongan Begal Besar, Lioklim adalah nama lain dari kaum perampok dan Begal, telah bersekongkol dengan orang-orang agama dan partai-partai liar untuk menghasut kaum miskin merampok di mana-mana sehingga menerbitkan kekacauan setempat, dengan kera demikian mereka memberi pukulan pada pasukan Boan secara tidak langsung. Sementara itu di Hiho Tje, gerombolan bajak dari Hoade Jei Chun, sejak Tang Ling ikut masuk gerombolan mereka dan melatih pengikut-pengikutnya, mereka juga telah mementang sayap dengan cepat dan giat, Sampai kini gerombolan ini sudah lebih dari 2.000 jiwa banyaknya, meliputi pasukan sungai dan darat serta tersebar di sekitar sungai Bwe Kang, mereka hanya menanti kesempatan untuk bergerak. Setelah Tang Ling berada di Hiho Tje, tidak pernah ia melupakan Pek Ting Joan. Seng tempo lewat dengan cepat, dan sudah tiba masa ikatan dinas Pek Ting Joan berakhir, namun masih belum tampak yang tersebut belakangan ini bersurat padanya. Sementara itu putranya, Teng Hang Ko, kini sudah menginjak usia 11 tahun, dalam hal ilmu silat sudah banyak mendapat kemajuan. Menunggu sesudah lewat tahun, Tang Ling lantas membawa Hang Ko diam-diam kembali ke kampung mereka. Yang dulu, Cio Gek Chun, tetapi yang mereka dapatkan di pedusunan itu hanyalah keadaan yang sepi-senyap, tiap pintu rumah tertutup rapat. Waktu mereka mencari tahu, barulah mengerti bahwa beberapa bulan ini sudah sering kedatangan alat-alat negara untuk menangkap orang, banyak kaum muda yang kuat telah berlari menyingkir ke tempat lain, yang masih tertinggal hanyalah sedikit. Itu pun mereka yang sudah tuar yot. Menyaksikan keadaan itu, perasaan Tang Ling tertusuk, keesokan paginya ia lantas meninggalkan tempat itu bersama putranya, mereka menuju ke Tiang Sings untuk mencari kabar sahabat lamanya, Pek Tim Joan. Begitu memasuki kampung tujuan mereka, segera mereka melihat keramaian yang luar biasa dalam kampung itu, orang berjalan simpang silur dan kian kemari, di rumah-rumah makan dan penginapan pun penuh berjubal dengan para tetamu, ternyata banyak kaum hartawan dari tempat-tempat di sekitar situ telah mengungsi semua kemari. Begitu Tang Ling bertanya, segera ada orang membawa mereka ke rumah keluarga Ong, di depan pintu mereka melihat penjagaan begitu keras, tidak berapa lama kemudian tertampak Pek Tim Joan mendatangi untuk menyambut mereka dan menyilakan masuk dan duduk di suatu kamar bakar. Keadaan Pek Tim Joan ternyata sudah banyak berlainan, kalau dulu berkain kasar dan berbau miskin, maka kini wajahnya gemuk dan bercahaya, kain pakaiannya sebangsa sutera yang halus. Di samping kamar bakar itu, bergandengan dengan sebuah pavilion yang berkamar susun, waktu Pek D.J. Ma dan Eng D.J. mendapat kabar, mereka pun lantas datang menjumpainya. Baru setelah itu Tang Ling mengetahui bahwa sesudah Pek Tim Joan mengajar di keluarga Ong, soal makan, tempat tinggal dan pakaian semuanya terpenuhi secukupnya, maka tak heran kalau ia tidak ingin kembali ke tempat asalnya lagi. Di pihak lain, Eng D.J. bisa bertemu dengan Hang Ko, ia pun masih tetap serupa seperti sedia kalah, dengan menggandeng tangan kawan ciliknya ini, ia bertanya panjang lebar. Semula setelah sampai di sini, aku hanya mengira sebagai guru sekolah biasa saja, demikian tutur Pek Ting Joan waktu ditanya oleh Teng Ling tentang keadaannya setelah berpisah. Tetapi majikanku, Ong Bing, meladeni aku dengan sangat menghormat dan serba kecukupan, malah telah mengangkatku merangkap sebagai sekretarisnya, bisa memperoleh kecocokan paham, hal ini sungguh di luar dugaanku. Hiante, harap kau mau berdiam barang satu dua hari di sini, biar kita bisa mengobrol lebih banyak lagi tentang keadaan kita sesudah berpisah, dan begitulah dua saudara yang berlainan si tetapi cocok dan sepaham itu bercakap-cakap sepanjang malam di kamar baka dalam kamar tidur itu. Hiante denganku adalah sahabat sehidup semati, tiada halangannya aku berterus terang, Pek Ting Joan berkata, majikanku Ong Bing itu sebenarnya bukan lain ialah tongtian QTJU dari Pek Lian Kau di daerah selatan Kang Sai ini, kini anggotanya sudah ada beberapa puluh ribu orang. Terhadap diriku, majikan pun sangat menjunjung dan menganggapku sebagai orang kepercayaannya, banyak urusan besar yang ditanganinya selalu mengajakku untuk dirundingkan, hakikatnya selangkah pun kami tidak pernah berpisah, oleh karena itu sesudah masa dinasku berakhir dalam tahun ini, aku masih ditahan terus untuk tinggal di sini, Teng Ling terkejut oleh keterangan ini, ia tidak menduga bahwa tongtian QTJU yang tersohor di kalangan Kang Ou itu adalah Hong Bing, majikan sahabatnya ini, di luaran orang ini terkenal pandai ilmu gaib dan ilmu hitam, Black Magich. Kemudian ia pun menceritakan kepada Pek Ting Joan keadaan yang menyedihkan di kampung halaman mereka di mana ia telah menyaksikan sendiri. Sudah setahun lamanya mereka berpisah, maka asik sekali mereka bercakap-cakap sampai hampir mendekati pagi mereka masih belum tidur. Jiko, apakah kau sudah masuk menjadi anggota Pek Lian kau tanya Teng Ling? Sebenarnya, jawab Pek Ting Joan setelah berdiam sejenak, setengah tahun yang lalu aku sudah bersumpah darah di hadapan TJO Su, pendiri agama mereka yang sudah wafat, dan telah masuk menjadi anggota, kini jabatanku ialah Kim Su, kepala staff, kedudukanku hanya di bawah ketua dan wakil ketua saja, peraturan dalam agama kami sebenarnya sangat keras, menurut aturan tidak boleh dikatakan kepada siapapun maka harap Hyante suka menutup rahasia ini habis itu ganti ia yang bertanya tentang bagaimana keadaan di pihak Hoa D.J.I. Chun di Hiho T.J.I., secara singkat Teng Ling pun memberi keterangan seperlunya. Tiba-tiba suara ayam jago berkokok di waktu subuh telah terdengar, kuatir kalau didengar oleh orang di luar jendela, lalu Teng Ling tidak meneruskan lagi ceritanya. Esok paginya Pek Ting Joan mengajak Teng Ling menjumpai Ong Bing di taman belakang rumah itu, di taman itu penuh tumbuh-tumbuhan dengan tanaman yang rindang dan terdapat panggung bertingkat. Usia Ong Bing sudah lebih setengah abad. Ia mengenakan dandanan sebagai imam, tubuhnya besar, kekar dan berjenggot cabang tiga, sinar matanya tajam, di sampingnya berdiri empat orang kacung yang memegangi Hyolo, tempat dupa, dan kipas bulu, serta pengebut dan alat-alat sebanggeksanya. Berhadapan dengan Teng Ling, Ong Bing ternyata sudah tahu bahwa dia adalah tangan kanan Hoa D.J.I. Chun, agaknya terhadap seluk-beluk keadaan di Hi Ho T.J.I.A. banyak mengetahui. Kalau Teng Eng Hiong adalah sahabat baik Pek Heng, urusan di sini harap suka menolong sedikit. Sekembalinya hendaklah lantas saling berhubungan, kata Ong Bing pada Teng Ling. Teng Ling menjawab baik, dalam hati ia pun memuji kecepatan kabar yang telah Ong Bing peroleh. Sesudah tinggal beberapa hari, lalu ia berpamitan pada Pek Tin Joan, sementara itu, Hang Ko dan Eng D.J.I. pun merasa sayang harus berpisah kembali. Hang Ko, kau telah berjanji pada Kutian Ngo, bulan 5 tanggal 5, akan datang ke sini menonton Pek Chun, harap jangan kau mendusai aku pesan wanti-wanti bocah perempuan itu sambil mengusap air matanya yang meleleh, ia mengantar sampai di luar kampung. Seng Tempo lewat dengan cepat, dalam sekejap saja musim kering atau musim panas sudah tiba, sejak menginjak musim semi, lepas dari biasa, tidak pernah setetes air hujan pun yang turun, tanah sawah sudah retak pecah saking keringnya, di daerah sekitar Hinkok, Ling Toh, dan Sui Kim, gerombolan pengacau meraja lelah, bahkan rangsum militer pemerintah saja kadang-kadang dicegat di tengah jalan. Oleh karena itu, dua pejabat militer Boan Ciu, Bob Ciam dan TJU Boan oleh atasan mereka telah diperintahkan mengadakan operasi terhadap gerombolan pengacau itu di dusun-dusun tadi. Dalam pada itu pembesar-pembesar Boan Ciu sudah mulai menaruh curiga terhadap gerak-gerik hartawan yang kaya raya di Tiang Singsu itu, soalnya karena semua kota distrik maupun kampung-kampung di sekitar situ mengalami perampokan dan pengacauan yang habis-habisan, hanya melulu Tiang Singsu yang tidak mengalami petaka itu, sebaliknya malah tertampak makin hari makin subur dan makmur. Diperoleh kabar pula bahwa Ong Bing telah memerintahkan orang-orangnya membeli dan mengumpulkan bahan makanan kemana-mana untuk ditimbun, karenanya harga bahan makanan jadi memuncak. Gubernur Kang Sai akhirnya ikut campur, ia perintahkan TJU Boan Ciu Tong, kapten, menyelidiki keadaan itu, TJU Boan mengirim beberapa penyelidiknya ke Lingtoh, tetapi seperti batu tenggelam di lautan, begitu pergi utusan-utusan itu tak pernah kembali lagi. TJU Boan menjadi murka, ia mengerahkan pasukannya dan mengepung sekitar tepi sungai BW Eken, ratusan kampung di situ telah mengalami gerakan pembersihan, ia melarang orang untuk pergi datang, kalau sudah terang adalah rakyat yang prihatin, tiap orang itu segera diberikan secarik surat penduduk sebagai bukti, tetapi yang tidak memiliki surat penduduk itu, semuanya ditangkap dan dituduh sebagai kaum pengacau atau perampok. Hoa DJI Chun Cicu di HHTJE waktu mendapat laporan bahwa pasukan besar pemerintah hendak datang mengepung, siang-siang ia sudah memencarkan pengikutnya dalam kelompok-kelompok kecil, akhirnya mereka pun bisa menyelusup sampai di belakang daerah pendudukan tentara Boan itu. Di pihak Tiang Singsu, Ong Bing mengerahkan beberapa ribu pengikutnya dengan menyamar sebagai kaum petani untuk menduduki bukit-bukit di luar kampung mereka, di samping itu ia bermaksud berhubungan dengan Hoa DJI Chun agar mengirim orangnya buat merundingkan Kera bagaimana memberi pukulan yang dasyat apabila pasukan tentara Boan menyerbu ke Tiang Singsu. Untuk utusan itu, selain Pek Ting Johan agaknya tiada orang lain yang cocok, maka ia lantas menulis sepucuk surat dan memberikan pula emas murni lima puluh tel. Dengan membawa istrinya, Pek Ting Johan lantas menyamar sebagai kaum pengungsi menuju ke HHTJE. Dengan Kera begitu, Pek Ting Johan sekeluarga tiga jiwa terlebih dulu menyambangi kampung asal mereka, Chio G. Chun tetapi kenalan-kenalan lama dan tetangga-tetangga yang dulu ternyata sudah buron semua, ada beberapa kaum tua yang jatuh sakit tak sempat lari telah menasehati mereka agar lekas meninggalkan tempat itu. Pek Ting Johan pun merasa tiada yang harus dibuat sayang untuk tinggal lebih lama di situ, maka esok harinya mereka lantas berangkat lagi. Tidak disangka-sangka, orang-orang yang tadinya terkenal sebagai bajingan di kampung itu, kini sudah mengekor pada pihak tentara pemerintah. Waktu melihat Pek Ting Johan kembali ke kampung dengan pakaian compang camping, mereka menjadi curiga, karena mereka tahu bahwa Pek Ting Johan bekerja pada Ong Bing yang terkenal kaya raya, tidak mungkin tampak begitu rudin, tentu di dalamnya ada sesuatu yang tidak betul, hal itu diam-diam telah dilaporkan pada pihak tentara Boan. Sementara itu Pek Ting Johan melanjutkan perjalanannya ke Hi Ho Tje, ia masih belum mengetahui bahwa Ho A Dje Icun dan Teng Ling serta kawan-kawan yang lain sudah meninggalkan benteng air mereka semula, sebelumnya ia tidak memperoleh sesuatu tanda rahasia pula untuk berhubungan dengan orang Ho A Dje Icun yang menyamar sebagai orang biasa. Begitu mereka bertiga memasuki garis terlarang yang sudah terkepung oleh pasukan pemerintah dan nampak keadaan Cui Tje atau benteng air di situ sudah berlainan, sedang di permukaan sungai sebuah perahu saja tak tampak, ia segera tahu tentu ada sesuatu yang telah terjadi, dengan cepat ia hendak mundur, namun sudah terlambat, tentara Boan sudah datang mengetung dari empat penjuru dan berhasil menangkap mereka. Masih terhitung cukup cerdik Pek Ting Johan, begitu gelagat jelek, segera ia merogoh surat yang ia bawa dan diremas terus dilemparkan ke dalam sungai. Waktu digeledah tentara Boan, di atas bungkusan Pek Ting Johan diketemukan 50 cil lemas murni, tetapi kalau melihat pakaian ketiga orang yang compang camping dan dekil, maka segera mereka digusur ke markas untuk diperiksa. Pek Ting Johan hanya mengaku sebagai pengungsi biasa karena takut di perjalanan bertemu dengan gerombolan perampok, maka emas murni itu disimpan rapi di tubuh mereka. Tetapi pengakuan itu tak dipercaya oleh pejabat militer itu, sebaliknya ia dicurigai komplotan perusuh dari HHTJE, beberapa kali Pek Ting Johan telah disiksa dan dia niaya namun ia tetap pada keterangannya, HHTJE pun merasakan siksaan yang tidak enteng, dengan sengaja pejabat pemeriksa membiarkan HHTJE menyaksikan penderitaan siksaan ibunya dengan tujuan barangkali bisa mendapatkan sedikit keterangan darinya, tidak taunya meskipun HHTJE masih kecil, namun ia sudah memiliki pikiran orang dewasa, dengan menangis ia pun mengatakan emas itu didapat ayahnya dari Ong Bing untuk dibelikan bahan makanan, karena pengakuannya inilah, jiwa kedua orang tuanya telah tertolong. Tetapi pihak pejabat negeri itu masih berusaha agar Pek Ting Johan mengaku apakah HHTJE bersekongkol dengan pihak pengacau, Pek Ting Johan menjawab bahwa ia hanya mengajar dalam rumah saja, selamanya ia tak pernah melihat ada hubungan apa-apa dengan kaum pengacau dari luar. Terpaksa, pembesar negeri mengusur mereka ke dalam penjara. Sudah lewat dua bulan, tetapi sesuatu bukti masih belum ditemukan, bahkan malah mendapat tahu bahwa Pek Ting Johan adalah guru sekolah yang sudah belasan tahun di tempat itu, akhirnya mereka bertiga lantas dibuang ke kamar tentara Pek Ki, delapan bendera, pemerintah Bu Anjing membagi tentaranya dari berbagai suku bangsa itu menjadi delapan macam tanda bendera, maka disebut Pek Ki, disucuan, karena Pek Ting Johan tergolong terpelajar, maka ia akan dijadikan juru tulis di sana. Dalam perjalanan pengiringan tawanan buangan itu masih terdapat pulabelasan orang lain yang juga dibuang ke sucuan, sedang opsir pengiring adalah seorang bangsa Bu Anciu yang berpangkat tongtai kecil atau setingkat sersan, ialah opsir yang berkumis tebal itu, sepanjang jalan mereka mencambuk dan menggebuki tawanan-tawanan, mereka berlaku secara kejam seperti apa yang telah diuraikan pada permulaan cerita ini. Dan begitulah akhirnya Pek Ting Johan ditolong oleh sahabatnya, Teng Ling, setelah menjebak terlebih dahulu serdadu-serdadu buangan itu dengan madu tawon yang telah dicampurkan obat tidur. Malam itu sesudah Teng Ling kembali ke dalam kampung dan sedang menjamu Pek Ting Johan ayah dan anak untuk menghilangkan rasa ketakutan mereka. Tiba-tiba ada laporan kilat yang mengatakan bahwa ada sepasukan besar orang berkuda sedang mendatangi menuju ke kampung mereka. Teng Ling mengira pasukan tentara yang hendak datang mengepung, segera ia perintahkan semua sinar api dipadamkan di seluruh kampung dan memerintahkan pula bawahannya bersiap sedia, sedang ia sendiri bersama Pek Ting Johan kemudian berjalan ke mulut kampung, setiba di sana mereka dapat melihat barisan orang yang datang itu telah menyalakan obor, dan di depan mereka berjalan lebih dulu belasan penunggang kuda dengan bendera kebesaran dan berdan dan berlainan dengan kaum pembesar negeri.